Pertama-tama download dulu aplikasi Taobao-nya di Playstore Dan pastikan ini benar-benar punya Taobao, punya Alibaba Dan kemudian kalian tinggal tunggu sampai aplikasinya terinstall di handphone kalian Oke, aku akan menunggu Nah, kemudian kalian membutuhkan 3 aplikasi Yang pertama Google Chrome, yang kedua aplikasi Translate Dan yang ketiga aplikasi Taobao-nya sendiri Google Chrome dan aplikasi Translate ini berguna untuk kalian Translate nantinya Dan kemudian kalian klik aja Taobao, lalu klik yang paling atas setuju Dan kemudian kalian tinggal izinkan kalau muncul seperti ini ya teman-teman Kemudian tinggal klik tanda silang dan kalian klik tanda orang-orangan yang di samping ini, pojol Kemudian maybe ini dilarang sama Taobao-nya Jadi akan berubah menjadi hitam Kalau kalian nggak ngerti bahasanya, kalian tinggal Translate aja Kepakai aplikasi Translate EU Dictionary Bisa menggunakan Putu Nah, karena saya nggak hafal nomor teleponnya Jadi saya udah copy disini Saya udah tinggal tunggu SMS-nya Ini mungkin layarnya berubah menjadi hitam karena dilarang ya teman-teman Jadi saya tinggal tunggu SMS-nya aja SMS-nya ini memang agak sedikit lama sih Teman-teman harus sabar aja tunggu Kadang-kadang teman-teman harus cek SMS-nya Kita lihat di aplikasi SMS kita Apakah sudah masuk atau belum Dan kita tinggal tunggu aja Memang agak sedikit lama Kalau misalkan durasinya habis Kalian tinggal klik aja Kirim kode ulang Kalau kalian nggak ngerti bahasanya Kalian bisa Translate pakai EU Dictionary tadi Nah, teman-teman untuk info aja Jangan harap ada Translate ke Bahasa Indonesia Ataupun ke Bahasa Inggrisnya Karena hanya dengan menggunakan komputer saja Yang bisa ada Translate-nya So, makanya kita membutuhkan aplikasi Translate Nah, teman-teman saya sudah masuk ya Tadi sudah ada SMS-nya Dan teman-teman untuk membeli produk Kalian membutuhkan register terlebih dahulu Nah, teman-teman pada umumnya Semua marketplace ini hampir sama Jadi, mereka menyediakan tempat untuk pencarian Bisa untuk pencarian foto Ataupun pencarian dengan menggunakan kalimat Ya, teman-teman Tentunya menggunakan kalimat Chinese So, teman-teman membutuhkan Google Chrome Untuk pencarian nanti Nah, kalau untuk pencarian gambar Teman-teman tinggal klik aja izinkan Lalu cari gambarnya yang akan dicari Misalkan contohnya Saya ini mau cari produk ini Oke, saya bakalan cari rok ya Misalkan saya cari rok Nah, akan muncul ke deteksi otomatis nantinya Teman-teman tinggal beli aja harga yang termurah Lalu teman-teman lihat-lihat reviewnya ya teman-teman Dan kemudian Teman-teman bisa cari aja barang yang sesuai dengan keinginan Teman-teman bisa lihat brandanya Ataupun pencarian dengan menggunakan kalimat Misalkan teman-teman pengen cari barang apa Jangan lupa di-translate dulu di Google Chrome Dan saya akan melihat-lihat sebentar Dan oke, saya contohkan cara mencari dengan kalimat ya teman-teman Jadi teman-teman buka aplikasi Google Chrome-nya Lalu teman-teman masuk di-translate Kemudian teman-teman Misalkan saya mau cari handphone Xiaomi Note 8 Pro Nah, teman-teman tinggal copy aja Lalu kemudian teman-teman pergi ke pencarian Dan sebenarnya teman-teman tidak perlu butuh translate Yang langsung otomatis dari aplikasi ya teman-teman Karena sebenarnya penggunaannya simple aja sih Kita cukup, kalau kita nggak ngerti Kita cukup pakai Udictionary Saya yakin teman-teman juga udah biasa menggunakannya ya Apalagi dia juga smart translate ya Bisa dengan langsung klik Tapi saya tidak menggunakannya Nah, oke Jadi saya tinggal cari aja Handphone yang ingin saya beli Misalkan disini banyak banget Pilihannya Dan Apa namanya Pilihannya dan tipe-tipenya ya teman-teman Dan kemudian Kalau teman-teman tidak paham dengan judulnya Teman-teman tinggal klik aja copy Lalu klik yang di atas itu Yang biasanya pada umumnya Simbol untuk copy itu sama ya teman-teman Jadi berbentuk kertas Dua lapis seperti itu ya Jadi teman-teman tinggal pergi aja ke Google Chrome Lalu teman-teman tinggal translate aja deh Teman-teman bakalan ngerti maksud dari judul tersebut Atau Teman-teman Kalau misalkan teman-teman berjumpa dengan Gambar yang ada tulisan bahasa cinanya Teman-teman kan gak ngerti Ini biasanya spesifikasi ya Dari Produk tersebut Teman-teman tinggal ambil aja gambarnya Atau screenshot ya Boleh juga di screenshot Atau di download Nah Kemudian teman-teman tinggal pergi aja ke Udictionary Dan klik yang ada Simbol gambarnya Nah teman-teman saya sudah pergi ke simbol gambarnya Oke dan kemudian saya cari Tulisan yang berbahasa cinanya Sorry banget Karena memori saya full Jadi saya gak bisa download gambar tadi Dan saya akan gantikan dengan gambar yang ada bahasa cinanya Seperti ini ya teman-teman Sorry Seorang motor Oke akan tertranslate dengan sangat mudah Jadi teman-teman sebenarnya tidak membutuhkan Tidak usah susah-susah payah Atau tidak usah pusing Dengan bahasa yang ada di aplikasi Taubau Nah kemudian Teman-teman kalau misalkan Pengen belanja Jadi teman-teman tinggal searching aja Produk yang teman-teman inginkan Atau teman-teman yang ingin belanja Oke Saya akan cari contoh satu barang Untuk saya check out terlebih dahulu Nah teman-teman saya bakalan pilih ini Dan kemudian ini kan banyak pilihannya ya teman-teman Kalau teman-teman tidak paham Kembali lagi ke aplikasi Udictionary Dan teman-teman translatekan satu persatu Dengan menggunakan gambar Anyway Aplikasi translate Udictionary ini gratis ya teman-teman Jadi tidak memungut biaya Nah teman-teman tinggal klik aja Sesuai variasi yang teman-teman inginkan Dan kemudian Teman-teman tinggal klik yang orange itu Nah kalau aplikasi teman-teman baru Biasanya belum muncul alamat kan Teman-teman tinggal klik aja Yang tanda GPS itu Kemudian Teman-teman tinggal klik tanda Oke kembali lagi Dan teman-teman tinggal klik aja Tanda tambah plus yang di bawah ini Atau kalau misalkan aplikasinya baru Maka munculnya di atas ya teman-teman Nah teman-teman kalau udah punya alamat Gudangnya teman-teman tinggal Masukkan aja nama Nomor telepon Dan kemudian Oke di kolom ini nama Seperti di aplikasi sebelumnya Saya sudah jelas karena ya teman-teman Untuk cara mengisi alamat di aplikasi Taubau Nah teman-teman untuk mengisi daerahnya Kembali lagi kita harus screenshot Dan masukkan ke aplikasi Udictionary tadi Ya teman-teman Sangat mudah sekali Jadi tadi saya sudah screenshot ya teman-teman Kemudian Saya tinggal pencarian Pencarian gambar Lalu Kemudian Saya klik Gambarnya Kalau saat Nah seperti ini ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman udah translate Teman-teman tinggal pilih aja Kalau misalkan alamatnya itu Provinsi Guandong Teman-teman tinggal hitung aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi yang untuk ke enam ya teman-teman Teman-teman tinggal Seperti ini aja Untuk memastikan kebenarannya Benar ya teman-teman Provinsi Guandong Jadi teman-teman tinggal Kembali aja ke tadi Langsung aja pilih Provinsi Guandong Sangat mudah ya teman-teman Nah Untuk pembayarannya Memang sekarang tampilan baru ya teman-teman Tidak ditunjukkan Disininya Pembayaran debit card Jadi teman-teman tidak usah pusing Maka kita akan dialihkan Seperti ini Klik aja sesuai Perintahnya Klik aja tombol Simbol yang biru ini Oke kita bakalan klik Dan kemudian Teman-teman akan muncul Pilihan Pembayaran Pembayaran oleh teman-teman Dengan menggunakan Credit card Ataupun debit card Nah teman-teman tinggal Isi aja Nama Nama pemilik Rekening teman-teman Nomor Rekening Nomor belakang ya Nomor kartu ya Bukan nomor rekening ya Teman-teman Nomor kartu teman-teman Terus nomor expirednya Dan kode CCV nya Nah teman-teman Kalau teman-teman Tidak punya credit card Seperti video yang Saya bahas Sebelumnya Teman-teman perlu Membuka Rekening Genius Karena Biasanya saya Menggunakan Genius Jadi teman-teman Tinggal pergi aja Ke aplikasi Genius nya Kemudian Teman-teman Pergi ke E-card nya Ya Pergi ke E-card nya Dan Teman-teman Bisa Lalu Kemudian Lihat Kode CCV Dan masukkan Password Kalian Maka Akan muncul Nomor Kartu Yang ini Dan Nomor expired Serta Nomor CCV nya Dan teman-teman Tinggal copy aja Kemudian Klik yang biru Ini Karena Saya tidak Pengen Belanja Jadi Cukup sampai Disini Saya harap Teman-teman Paham Ya Untuk Sebenarnya Di video sebelumnya Saya sudah Jelaskan juga Cara Beli Barang dari Taubau Sangat mudah Dan simple Penggunaannya Ya Sama Seperti Aplikasi Marketplace China Lainnya Dan Kemudian Kalau teman-teman Sudah belanja Barangnya Teman-teman Tinggal Pengen Cek Barangnya Cukup mudah Ya Mereka sudah Memberi Animasi Seperti itu Oke Sampai disini aja Untuk video Pembahasan Kali ini Semoga Kalian Mengerti Apa yang Saya Maksud Kalau Kalau Kalian Belum Paham Kalian Boleh Tinggalkan Pertanyaan Kalian Di kolom Komentar Support Selalu Channel Saya Agar Saya Lebih Semangat Lagi Bikin Video Barunya Dengan Like Comment Serta Subscribe Dan Supaya Saya Lebih Baik Lagi So See you Next time Di next Video Bye Bye